Halo sahabat Pionier, kali ini kita kedatangan Jeep JL 2000 Turbo 2024 High Velocity, semuanya dimodif di Pionier Rato Gerets dan semuanya bernet america, mau tau apa aja yang kita modif, kita lanjut review Terima kasih telah menonton! 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 Nah untuk lampunya sudah pasti menggunakan bahal desain LP6, jadi bahal desain LP6 ini menggunakan Mika Ember, tujuannya biar saat hujan atau perjalanan jauh kabut pasti cahaya bisa tembus. Nah untuk bahal desain ini ada dua switch ya, jadi dia bisa untuk lampu yang dekat. Pertama bisa lampu full. Untuk lift kitnya dia nggak mau tanggung-tanggung nih, jadi langsung pakai icon 2.5 inch yang stage 8. Stage 8 itu artinya udah full spec, sudah mendapat track bar, armnya semua adjustable, shocknya pun sudah bisa di setel. Untuk bagian shock steernya menggunakan dari Teraflake, dia juga bisa adjustable, jadi bisa ada soft, medium dan hard. Nah kalau buat anak jeep udah pasti tahu lah. Ini ban BF Goodrich Old T-Rain. Ini ban Amerika, ban favorit anak-anak jeep lah pastinya. Velgnya menggunakan Hutchinson Bedlock, dia ring 17. Ring 17 lebarnya 8.5 inch. Nah ini bedlock nih, jadi sistemnya bisa di kencengin ya, atau di kendorin, buat buang anginnya saat kita lagi mau offroad. Bagian sampingnya, Torx Light Engineering. Ini saya setel elektrik nih. Jadi saat kita mau naik pun lebih gampang. Nah jadi buat nambah aksennya juga nih bagian pintu, kita pasangin Smitty Beat Atlas. Jadi kalau kita lagi mau naik, mau cuci mobil lah, jadi lebih mudah. Bagian belakangnya, untuk menopang dia punya ban yang besar. Ini kan ban nya 37, 12,5, 17. Wajib mengganti tire hangernya. Tire hangernya kita pakai yang Heavy Duty dari Teraflake. Ini gat nya menggunakan dari Rugret. Dia untuk pelindung lampu belakang ya. Jadi supaya lebih aman ya. Nah kenal port nya nih. Kenal port nya dia menggunakan Magnaflow Black Catback. Cuma ini yang full. Jadi dia dari pipa tengah nya kita ganti semua. Tujuannya biar performa mobilnya biar lebih enak juga. Untuk mendukungkan arpot ini, di bagian mesin nya kita upgrade. Intek nya kita ganti pakai Ingen America. Nah dari keseluruhan modifikasi yang paling penting. Ini nih. Taser Mini. Nah jadi orang sering tanya. Apa sih fungsinya Taser Mini? Atau seberapa pentingnya Taser Mini ini? Jadi saat kita mobil sudah menggunakan ban. Di luar ukuran standar yang kita naik mungkin sekitar 2 inch atau 3 inch. Kita wajib menggunakan alat kalibrasi. Jadi pada saat sudah ban 37. Dia punya putaran speedometernya pun sudah akurat juga. Fungsi alat ini banyak banget. Salah satunya bisa mengurangi tekanan angin. Untuk bacaannya. Untuk kalibrasi ban. Kalau ganti girasio juga butuh alat ini. Kembali kita lihat. Taser & Tommy. Sejau. んだi. Bisikin. Yakah. Bikki. Kau. Set. Dari. Sari. Tari. Sari. 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 nah menurut kalian untuk ini mobil modifikasinya ini berapa nih ratenya di 1-10 untuk budgetnya pun sendiri kira-kira habis berapa kalau kalian mau tahu lebih detail langsung aja WA ke kita kalau mau nanya-nanya masalah mobil ini fungsinya atau kaksesorisnya bisa langsung WA di nomor ini jangan lupa untuk follow dan subscribe kita punya YouTube Pioneer Jeep ikutin juga Instagram kita Pioner Jeep dan Pioner Auto GHz jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya kalau kamu tahu video-video selanjutnya oke bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati